Oke jadi orang Malaysia itu meskipun gak kenal kita tapi dia sudah menganggap kita saudara macam itu ya Baru sampai itu pun baru kerja dia pandang saya itu bukan macam kerja tapi macam saudara Dia kalau ada bawa makanan dia bagi makanan kepada saya gitu Wow Saya itu agak jula tuh macam merasa istimewa gitu Wow keren banget sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke disini guys ada sebuah program baru ya yang saya ingin lanjutkan kembali Sebenarnya ini program lama tapi kita ingin melanjutkan kembali Yaitu mengundang salah satu youtubers ya Disini ada Ali Indo Malaysia guys So assalamualaikum Ali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Alhamdulillah baik baik Alhamdulillah sehat sehat Alhamdulillah sehat disini ya Oke Ali aktivitas apa hari-hari ya sekarang Aktivitas macam biasa meniaga nanti canai Oke seperti halnya di vlog itu ya Betul Oke Oke Ali selama berniaga ini adakah istilahnya pengalaman pahit atau pengalaman manis ya Di tempat Ali ya Kalau soal berniaga kita bicara soal senangnya saya dulu ya Kalau senangnya itu bekerja Bekerja itu tanpa ada orang marah Ataupun tanpa ada orang mengatur ya Bekerja dengan orang Oke Dan meskipun Meskipun pendapatannya saya tak seberapa Tapi syukur Alhamdulillah kita kerja sendiri Alhamdulillah Oke selama berniaga ini adakah pesanan-pesanan daripada orang Malaysia Kalau saya lihat istilahnya di vlognya Ali ini Masya Allah ya Pesanan berjimbun-jimbun Apa namanya ya Banyak banget istilahnya pesanan daripada orang Malaysia Yang diberikan kepada pondok pesantren dan juga warga disana Betul ya Ali Alhamdulillah Masa saya pertama buka rutin canai Daripada dulu Tembahan daripada orang Malaysia itu banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Itu disumbangkan kepada orang-orang Kapu Ataupun yang utamanya itu adalah Anak-anak yatim dan juga pondok pesantren Di yang saya Macam Di video itulah Macam-macam pondok pesantren Tapi bukan cuma satu pesantren Oke Jadi ada banyak pondok pesantren yang Ali juga Istilahnya bantu seperti itu ya Dan kalau tidak salah Ali ini Menggalang dana juga ya Untuk pondok pesantren yang ada di Kampungnya Ali ya Alhamdulillah Pengalangan dana itu Kalau dikirakan yang satu pondok pesantren dan alwan ini Sudah terkumpul sebanyak 150 jutaan Masya Allah Kalau di ringgitkan itu sebanyak 40 ribu atau 50 ribu ringgit Masya Allah ya Ali Masya Allah Sangat banyak orang yang percaya kepada Ali Dan saya berharap dengan video ini juga Buat teman-teman Kawan-kawan semua Sahabat-sahabatku Subscriber-subscriberku Yang nak istilahnya mewakafkan hartanya Mencedekahkan hartanya Untuk pondok pesantren bisa langsung hubungi Ali ya Boleh-boleh Betul-betul Karena banyak mungkin di kampung Ali ini guys Tempat-tempat yang masih memerlukan uluran tangan Supaya istilahnya pembangunan Daripada pondok pesantren Dan juga fasilitasnya semakin baik ya Soalnya kalau di kampung saya ini Tanpa bantuan daripada pemerintah Kayak gitu juga Kerjasama kekompakan Orang kampung kayak gitu lah Oh betul Oke-keh Sangat-sangat menarik sekali ya Ali Dan saya juga merasa kayak Wow Masya Allah Ali ini ternyata hatinya sangat-sangat Masya Allah gitu ya Istilahnya Boleh istilahnya Menjadikan diri Ali ini Sebagai Jembatan Daripada orang Malaysia Indonesia Untuk saling berpangku tangan Seperti itu ya Dalam kebaikan Masya Allah Bagus banget Ali Tapi kalau soalan hati sih Hanya Allah yang tahu Betul-betul Masya Allah Masya Allah Kita lihat guys Daripada luarnya saja Ketika kita Sampaikan bahwasannya Ali ini sebagai jembatan Antara Indonesia dan Malaysia Untuk menyebarkan kebaikan Maka Ali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tahu Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali ya Ali Dan oke Disini guys Kita gak mau panjang lebar Membahas tentang itu Karena pengalaman Ali Pengalaman Ali Indo-Malaysia ini Berada di Malaysia Sangat-sangat bagus sekali Nah disini kita akan bertanya Beberapa pengalaman Yang mungkin Ali Indo-Malay ini Alami Ketika di Malaysia Ya Saya lupa Ini Ali sudah berapa tahun ya Istilahnya berada di Indonesia Sudah Satu tahun lebih Oh satu tahun lebih Dan Dan di Malaysia Berapa tahun dulu Di Malaysia Kalau dikirikan semua Selama tujuh tahun Tujuh tahun Dalam tujuh tahun itu Pasti ada Yang Nggak enak Ada yang enak Ada yang menyenangkan Ada yang tidak menyenangkan Pasti seperti itu Liku-liku Daripada kehidupan So Saya ingin bertanya Kepada Ali ini Ya kan Rindu enggak sih Ke Malaysia Negara Malaysia Rindu enggak Kalau setakat nak kata Itu pasti rindu Cak Mujib Cuma Kalau Soal kerja Nak balik Memang teringin nak balik Tapi sebagai Belancong dan berjumpa Dengan sahabat-sahabat saya Orang Malaysia Dekat sana Ramai Dan Soal kerja tu Saya tak kerja Cukupnya Kerja di kampung Tapi kerja saya di kampung ni Saya pengalaman Daripada Malaysia Hmm Oke oke Macam Sekarang berniaga Roti canai ya Betul Sangat-sangat menyenangkan sekali ya Ali bisa Istilahnya Mempunyai pengalaman Kerja di Malaysia Lalu dilanjutkan Di Indonesia guys So Pertanyaan Selanjutnya Ya Hal apa yang Paling dirindukan Ketika Ada di Malaysia ya Hal apa yang Paling dirindukan oleh Ali ini Kalau Hal yang saya Paling dirindukan Itu saat Kita terima gaji Dan Oke Terima gaji Tapi Terima gaji tu Bukan gaji sedikit Tapi Ya lumayan Alhamdulillah Boleh tampung Ataupun Boleh Kirim kepada Beberapa Keluarga Dekat Dekat kampung Oke Adakah hal lain Yang dirindukan Selain gajinya Ali Yang soal gajinya juga Adalah Disuasana Dekat sana Sangat Macam Berjumpa Dengan Orang Malaysia Itu Meskipun Tak kenal Tapi Macam Kenal Kita Sali Sabah Masya Allah Oke Jadi Orang Malaysia Itu Meskipun Tidak Kenal Kita Tapi Dia Sudah Menganggap Kita Saudara Macam Itu Ya Pernah Sekali Ada Bukan Sekali Beberapa Kali Ini Jumat Dia Tak Kenal Tapi Macam Nak Ajak Kita Selat Jumat Tapi Selat Jumat Masih Lama Tapi Awal Diajak Makan Masya Allah Masya Allah Oke Itu Pengalaman Ali Yang Sangat Unik Seperti itu Dan Oke Berkenaan Dengan Pengalaman Ada Pengalaman Pahit Pengalaman Senang Nah Kita Akan Bertanya Terlebih dahulu Pengalaman Yang Paling Menyenangkan Dalam Hidup Ali Ketika Berada Di Malaysia Itu Apa Yang Paling Menyenangkan Itu Saya Sampai Sekarang Tak Pernah Saya Lupakan Oke Ada Dua orang Ada Dua orang Malaysia Dan Ini kan Saya Orang Madura Orang Madura Kalau ulang Tahun Itu Memang Tak pernah Ulang Tahun Jadi Kalau Orang Madura Doa Selamat Itu Bukan Hanya Di Tiap Ulang Tahun Tapi Ini Saya Tak pernah Ulang Tahun Seumur Hidup Saya Tapi Saya Sampai Malaya Saya Ada Dua Orang Tiba Tiba Seti Kerja Itu Kirim Kek 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 Pulang Tahun Jadi Hari Jadi Dua orang Perempuan Ada Dua Perempuan Lepas Itu Malamnya Lagi Itu Ada Seorang Abang Saya Dah Saya Anggap Abang Sekarang Dia Orang Malaysia Dia Orang Malaysia Lepas Dia Kirim Kepsi Satu Satu Oh Satu Satu Wanda Besar Itu Masya Allah Kalau makan Sendiri Tak Habis Itu Dia Kata Dia Cakap Macam Ini Adih Daripada Saya Biar Ali Kan Bali Nanti Kalau Bali Biar Ali Tak Tak Dapat Lupakan Kenangan Macam Ini Masya Allah Wow Sangat Sangat Bagus Sekali Itu Kenangan Kenangan Yang Menyenangkan Ali Dan Masya Allah Ada Dua Orang Dua Orang Islanya Yang Membuat Ali Itu Sampai Sekarang Gak Lupa Guys Karena Kenapa Karena Dua Orang Ini Memperingati Hari Jadi Daripada Ali Allahuakbar Oke Dan Ada Satu Abang Tapi Sebetulnya Banyak Cak Mujib Sebetulnya Banyak Yang Bagi Kirim Saya Hadiah Oke 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 Nah Itu Pertanyaan Setelahnya Pengalaman Yang Menyenangkan Seperti Itu Yang Dialami Oleh Ali Sekarang Kita Akan Bertanya Pengalaman Yang Paling Istilahnya Menyedihkan Ataupun Teruk Yang Pernah Ali Alami Ketika Di Malaysia Yang Saya Pernah Alami Semasa Di Malaysia Sebetulnya Hampir Tak Ada Cak Oke Semuanya Hampir Tak Ada Tapi Ada Saya Baru Sampai Di Malaysia Saya Tidak Pertanyaan Saya Tidak 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 Selama 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 Residen Itu Di Tengah Jalan Itu Tak Ada Orang Lalu Lalu Saya Bangun Sendiri Sampai Rumah Itu Saya Dah Berluka Semualah Dan Yang Apa Ya Itu Saya Tak Dapat Kerja Selama Setengah Bulan Dan Tak Boleh Dapat Kirim Keluarga Itu Yang Buat Saya Sedih Saya Yang Yang Tak Ada Semuanya Dengan Orang Malaysia Memang Terbaik Masya Allah Terbaik Nah Oke Itu Sebuah Hal Yang Mungkin Ali Juga Tidak Bisa Lupakan Ya Pengalaman Yang Teruk Macam Itu Kan Sebab Insiden Dan Juga Tak Dapat Kirim Uang Kepada Family Kan Nah Itulah Oke Semoga Itu Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semuanya Dan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Terakhir Ali Ketika Pertama Kali Ali Sampai Kepada Malaysia Apa Pandangan Ali Terhadap Semuanya Oke Cuma Yang Buat Saya Macam Pelik Ataupun Rasa Macam Tak Pernas Saya Alami Orang Malaysia Itu Kita Boleh Faham Bahasanya Kita Boleh Faham Bahasanya Yang Buat Saya Bahasanya Itu Macam Lain Apa Sama Sebutannya Sama Dengan Malaysia Tapi Lain Arti Kalau Di Malaysia Kadang Saya Terus Sama Orang Malaysia Jangan Cakap Macam Jadi Dekat Sini Saya Mungkin Orang Malaysia Paham Juga Oke Berarti Pandangan Ali Ketika Berjumpa Dengan Orang Malaysia Pertama Kali Adalah Soal Bahasa Itu Tadi Agak Sedikit Berbeda Seperti Itu Ketika Pertama Kali Ali Ini Jumpa Dengan Orang Malaysia Jadi Yang Ada Di Pikiran Ali Itu Apa Di Pikiran Saya Itu Biasa Cuma Terasa Seronok Terasa Terkejut Orang Malaysia Semuanya Sabwa Kita Macam Kenal Ataupun Macam Saudara Kayak Gitulah Dia Macam Tak Sombong Ataupun Tak Ada Macam Buna Apa Mengaluk Alukan Ada Alasan Macam Macam Ini Aku Gitu Kan Kayak Gitu Mungkin Ya Meskipun Saya Macam Baru Sampai Tapi Macam Saudara Dia Kalau Ada Bawa Makanan Dia Bagi Makanan Kepada Saya Hampir Rata Rata Mengalami Sebuah Hal Yang Sama Yaitu Sambutan Yang Hangat Oleh Orang Orang Malaysia Seperti Itu Ya Betul 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 Sebagaimana Istilahnya Banyak Sekarang Youtuber Youtuber Malaysia Yang Datang Ke Indonesia Gitu Dan Juga Merasakan Bagaimana Istilahnya Kehangatan Daripada Orang Indonesia Itu Sendiri Bahkan Ada Yang Menganggap Saudara Angkat Abang Angkat Keluarga Angkat Dan Sebagainya So Itu Memang Seronok Sekali Dan Itu Bukti Bahwasannya Kita Indonesia Dan Malaysia Orang 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 Bersaudara Seperti Itu Ya Oke Ya Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Dan Mungkin Yang Terakhir Untuk Ali Indonesia Mungkin Ada Pesan Pesannya Yang Disampaikan Kepada Subscriber Saya Ataupun Subscriber Ali Silahkan Ali Oke Jadi Tak Banyak Cakap Soal Soal Sampaikan Itu Macam Biasanya Saya Buat Video Tapi Sekarang Saya Banyak Madura Oke Bermakabra Kalau bahasa Madura Itu Gimana Kabarnya Apa Bahasa Bagaimana Kabarnya Oke Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Kabar Awak Semoga Semoga Tengok Video Saya Kita Tengok Videonya Cak Mujib Diberikan Kesehatan Keselamatan Amin Dan Semoga Dilancarkan Dipanjangkan Umurnya Dan Apa Yang Dicitasakan Tercapai Dikabulkan Oleh Allah Subhanallah Dan Semoga Semua Keluarga Orang Tuanya Ditingkatkan Teranjutnya Lagi Amin Amin Udah Itu Udah Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Ali Indo Malaysia Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Ali Indo Malaysia Yang Sudi Hadir Di Podcast Kali Ini Ataupun Cakap Santai Kali Ini Terima Kasih Sudah Tengok Video Ini Apabila Ada Selah Kata Kami Mohon Maaf Dan Kami Juga Ingin Undur Diri Apabila Ada Selah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima